Bagaimana kalau trauma itu dialami oleh seorang pria? Banyak pria yang depresi, terluka mental, dan rusak fisiknya. Coba deh, kamu perhatikan orang gila di jalanan dan di rumah sakit jiwa. Kebanyakan kan laki-laki semua. Tapi kembali lagi ya, banyak pria harus memakai topeng seolah tidak boleh terlihat sedih, menangis, dan depresi agar tidak dibilang lemah. Makanya, banyak yang memendamnya sendiri dan pada akhirnya kehilangan akal atau tersesat ke arah yang salah tanpa ada orang yang tahu keadaan dia yang sebenarnya. Karena pria benar-benar tidak merasakan rumah. Justru, malah dia dituntut harus jadi rumah. Jadi rumah yang indah bagi orang-orang. Padahal, dia juga butuh rumah. Ya, begitulah seorang pria.